Sobat calon guru sobatnya pada video ini saya akan berbagi pengalaman Yaitu bagi teman-teman yang masih mengalami kesulitan Ketika mau aktifasi maupun juga mau login ke ASN digital Ini ternyata kode OTP nya invalid terus ya alias gak berhasil teman-teman Nah disini saya rangkum setidaknya terdapat 9 cara mengatasi kode OTP invalid Ketika aktifasi dan login ASN digital Bagi teman-teman yang menggunakan google authenticator maupun juga free OTP Nah nanti teman-teman silahkan coba dari salah satu atau dua ya Dari 9 cara mengatasi kode OTP invalid ini Semoga nanti bisa berhasil Nah kira-kira bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik double subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon guru semuanya seperti contohnya ini ya Ketika kita itu mau melakukan aktifasi lah ya Misalkan mau melakukan apa itu mau melakukan aktifasi maupun juga login Misalkan disini kita tunjukkan tampilan ketika teman-teman mau melakukan aktifasi Nah disini sebenarnya kita itu sudah menginstall yaitu google authenticator misalkan ya Nah ini ada kodenya sudah muncul ya Kemudian kita masukkan kode ini adalah kesini Nah ternyata disini setelah kita masukkan berulang kali dan juga kita sudah masukkan device name juga Namun mendapatkan notifikasi warna merah ya yaitu invalid authenticator kode Nah disini kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana bagi teman-teman yang mengalami Yaitu invalid authenticator kode dan kira-kira nanti Dari kesembilan cara itu manakah yang bisa berhasil nanti coba teman-teman dilakukan satu persatu ya Oke sobat calon guru semuanya Dikarenakan disini banyak sekali teman-teman yang meninggalkan jejak di kolom komentar Terkait tentang aktifasi maupun juga login di MFA ASN digital Disini kita selalu mendapatkan kode OTP invalid Ketika kita masukkan kode yang terbaru yang dimasuk yang kita dapatkan melalui Pembaca OTP kita baik itu di authenticator maupun juga free OTP Disini ternyata selalu invalid ya Nanti silahkan dicoba cara-cara ini teman-teman Nah yang pertama itu seperti apa Nah teman-teman disini yang pertama itu dipastikan bahwa kode OTP yang dimasukkan itu adalah sudah benar ya Nah seperti yang kita katakan bahwasannya kode OTP yang masuk ke google authenticator maupun juga free OTP Kodenya itu selalu terdiri dari 6 digit teman-teman ya Nah selalu terdiri dari 6 digit yang seluruhnya itu terdiri dari angka Yaitu ada 6 angka Pastikan teman-teman memasukkan kode OTPnya itu dengan benar ya Jangan sampai ada yang salah satu pun Nah kalau misalkan disana itu kan ada spasinya ya Pastikan disini kita itu untuk memasukkannya Itu tanpa spasi teman-teman ya Jadi yang pertama silahkan dicoba Yaitu masukkan kode OTP ini dengan benar Dicek kembali apakah kode OTP yang kita masukkan Di laptop ini sudah benar ataukah belum Dan pastikan jangan kita berikan spasi teman-teman Kemudian kalau misalkan di cara satu Ini ternyata masih belum bisa juga ya Silahkan dicoba cara yang kedua Nah disini pastikan teman-teman itu memakai kode OTP yang terbaru ya Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya Ini saya mencoba kalau menggunakan yaitu google authenticator ya misalkan Misalkan saya menggunakan google authenticator Itu adalah biasanya itu maksimal 30 detik atau mungkin 20 detik Maka kode OTP itu akan berganti Mungkin kita membuka laptopnya terlalu lama Mungkin kita masih mikir atau mengetiknya terlalu lama Maka kode OTP tersebut itu akan berganti dengan sendirinya Kalau misalkan teman-teman memasukkan kode OTP yang lama Padahal di sistem authenticator ini sudah terbaru Maka otomatis disitu nanti akan invalid ya Jadi pastikan teman-teman memakai kode OTP yang terbaru ya Karena disitu berganti secara berkala Kalau misalkan di free OTP ini malah lebih cepat lagi teman-teman ya Untuk bergantiannya Nah kemudian untuk cara yang ketiga Teman-teman silahkan dicoba ini ya Yaitu di setting otomatis Jadi ketika kita melakukan login maupun juga aktifasi di ASN Digital Kan kita memanfaatkan dua perangkat ya Yaitu perangkat laptop dan juga perangkat HP Laptop untuk login ke ASN Digital Kalau saya tuh biasanya menggunakan laptop ya Laptop untuk login ke ASN Digital Sedangkan HP itu untuk mengambil kode OTP ya Baik itu dari authenticator maupun juga dari aplikasi free OTP Yang sebelumnya kita unduh Dan juga kita daftarkan diunduh dari Playstore ya Nah teman-teman silahkan dilakukan setting otomatis ya Di pengaturan waktu, tanggal, di laptop dan juga HPnya Nah ini silahkan nanti diterapkan Kemudian untuk cara mengatasi yang keempat Kalau misalkan disini teman-teman Biasanya tuh menggunakan Google Chrome ya Maka silahkan dicoba menggunakan aplikasi browser yang lainnya Nah silahkan coba ganti browser lainnya Misalkan teman-teman sudah terlalu sering Browsing-browsing itu adalah melalui Google Chrome Maka silahkan coba menggunakan aplikasi Mozilla Firefox Atau mungkin juga silahkan coba menggunakan Microsoft Edge gitu ya Dan lain sebagainya Tergantung dari aplikasi browser apa yang ada di laptop kalian Nah silahkan gunakan aplikasi yang lain ya Kemudian untuk yang kelima Nah mungkin teman-teman untuk browser yang digunakan ya Baik itu yang di laptop maupun juga Untuk aplikasi autentikator yang di HP Atau sistem penjalan dari HPnya Baik itu iPhone maupun juga di Android ya Itu silahkan di update menjadi versi yang terbaru ya Nah itu silahkan yang kelima adalah diterapkan ya Kalau misalkan sampai di tahap 4 ini belum bisa berhasil Nah kemudian untuk yang ke enam Silahkan teman-teman coba Yaitu gunakan aplikasi autentikator yang lain ya Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya Kalau misalkan kita itu melihat ketika mau melakukan aktifasi ya Itu kan ada dua opsi itu Kita bisa pakai Google Autentikator Maupun juga kita bisa pakai yaitu Free OTP Nah ini silahkan nanti dicoba ya Satu persatu Nah sama halnya dengan tadi pagi Itu salah satu rekan kita ya Dari Kabupaten Ponorogo tadi ya Itu telpon nih kepada saya Mengapa untuk kode OTP ini selalu invalid Nah ternyata beliau itu Yang di install itu aplikasi autentikator ini Google Autentikator Kemudian saya sarankan untuk aplikasi ini dihapus Kemudian saya suruh untuk menginstall yaitu aplikasi Free OTP Nah ternyata setelah diganti menggunakan Free OTP Itu sudah berhasil teman-teman ya Nah teman-teman nanti itu juga bisa coba ya Kalau misalkan kalian itu menggunakan Google Autentikator Itu adalah invalid terus silahkan coba Free OTP Kalau misalkan kalian menggunakan Free OTP itu invalid terus Maka silahkan coba menggunakan Google Autentikator teman-teman ya Kemudian yang ketujuh Kalau misalkan teman-teman disini Kode OTPnya invalid itu ketika login misalkan ya Nah mungkin teman-teman disini bisa coba untuk melakukan reset password saja nih Nah coba melakukan reset password Nah seperti yang kita katakan bahwasannya Untuk fitur reset password Itu ada dua kemungkinan yang bisa teman-teman coba Disini ada dua fitur ya Karena sandi lemah atau mungkin juga karena lupa sandi Nah ini dicoba reset password Nah kemudian untuk yang ke delapan ya Teman-teman bisa mereset MFA Ketika teman-teman login ini Nggak bisa terus Maka dicoba nih untuk reset MFA Terkait tentang tutorial untuk yang kita poin nomor 6 Maupun juga reset password, reset MFA, aktifasi dan sebagainya Ini sudah kita sediakan pada kartu video ini Nanti teman-teman silahkan dicoba di cek ya Nah untuk tutorial secara langsung ya Di yang terakhir teman-teman silahkan coba nih Coba gunakan laptop atau HP lainnya ya Misalkan HP suaminya Atau mungkin laptop anaknya dan lain sebagainya Nah disini kita berikan contoh teman-teman ya Nah untuk HP saya yang ini Untuk HP saya ini adalah HP Samsung Itu cocoknya ternyata menggunakan aplikasi Google Authenticator Kemudian di HP kawan saya Ini adalah ternyata dipakai Google Authenticator Itu invalid terus Nah ternyata setelah saya pakai FreeOTP Itu ternyata bisa Jadi karakteristik perangkat satu dengan yang lainnya Itu bisa jadi berbeda Tergantung sistem yang menjalankan aplikasi Androidnya Nah tuh nanti silahkan dicoba satu persatu Ketika teman-teman yang awalnya kodenya invalid terus Dan sudah berhasil silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar Berhasilnya itu menggunakan cara yang mana Satu, dua, tiga atau mungkin sampai di nomor sembilan Nah demikian teman-teman Semoga bermanfaat ya untuk tutorialnya Silahkan cek di kartu video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!